Siang itu Iau menggendong putrinya Nada di punggungnya. Terik matahari ia abaikan demi membawa putri keempatnya itu untuk berobat. Nada telah 6 hari demam dan mengeluhkan sakit kepala. Namun Iau baru dapat membawanya ke desa Akit untuk menemui dokter dan perawat. Iau berasal dari desa Senebeh. Untuk pergi ke desa Akit dia harus berjalan kaki sekitar 1 jam dengan naik turun bukit. Saya pergi berobat dari Akit. Dokter Nada dari Senebeh, saya jalan kaki. Anaknya? Anaknya nombor 6, gendong. Jalan lisin-lisin. Berapa jam jalannya? Satu jam. Senebeh Ali Akit. Tidak takut jatuh? Takut kenapa? Di sekitar bukit Sinjang terdapat beberapa desa. Di antaranya Sungkung, Senebeh, Medeng, Tawang, dan Senoleng. Ada beberapa kesamaan di desa-desa ini. Medan yang sulit dan aliran listrik yang belum mencapai desa. Warga pun harus menggunakan generator atau panel surya untuk merasakan listrik. Itu pun hanya beberapa orang yang memilikinya. Jika ditanyakan apa yang paling dibutuhkan warga, maka mereka akan menjawab perbaikan infrastruktur jalan. Agar mereka lebih mudah menjual hasil pertanian dan memperbaiki kesejahteraan mereka. Sebenarnya ada jalur yang bisa dipotong untuk memperkecil jarak. Sayangnya jalur itu masuk dalam kawasan hutan lindung. Sehingga pemerintah daerah harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat jika ingin membangunnya. Di Acitra Rahmatika, Samsul Hardi, Kompas TV